Sering banget kita kurang menghargai yang namanya sehat kalau kita tuh nggak sampai sakit Bener nggak? Itu pelajaran hidup yang aku punya Aku mau share pengalaman aku sebagai autoimmune survivor yang akhirnya belajar untuk menikmati dan konsisten hidup sehat Autoimmune yang aku punya itu adalah psoriasis Nah buat kalian yang belum tahu autoimmune itu apa kalian bisa baca di sini Nah, tapi yang paling penting harus dipahami Autoimmune itu nggak bisa sembuh Ini adalah penyakit kronis Artinya penyakit menahun Jadi akan muncul kapanpun ketika ketrigger Tepanjang umur kamu itu kamu akan mengalami ini Kalau kamu tidak merubah pola hidup kamu Dan kalau kamu tetap santai aja Ya, ujung-ujungnya kamu akan terus konsumsi obat Kamu akan terus melakukan treatment So, buat kalian yang takut ngeliatnya Di-skip aja, nggak usah nonton video ini Ini adalah penampakan psoriasis aku yang sedang kumat atau flare di Juli 2022 pada saat aku kena COVID Bahkan setelah COVID aku sembuh Dia makin parah dan muncul banyak banget gede-gede di Agustus Level bencana nih ya, udah level 4 Udah di level awas Tapi puji Tuhan di Oktober dia udah mulai menurun Psoriasisnya udah mulai berkurang Tentu saja dengan pola hidup yang lebih sehat lagi dari yang sebelumnya Kebayang nggak tuh? Dan di Desember, kalau kalian lihat disini Psoriasisnya makin kalem Tinggal bekas-bekas putihnya Teksturnya juga udah mulai rata sama kulit Dan finally, di Januari Ini yang dinamakan remisi Kulitnya makin halus Dan chicken skin juga berkurang Dan warna kulit juga udah makin rata Jadi sudah mendekati warna aslinya Nggak apa-apa, masih ada belang-belang Tapi yang penting sudah melewati masa-masa kritis Aku kasih liatnya tangan dan kaki aja ya Tapi sebenarnya itu seluruh badan Sampai punggung, sampai dada, bahkan ada beberapa di muka Kalau kalian tanya, berobat ke dokter mana kak? Aku nggak berobat lagi ke dokter Aku udah ngalamin penyakit ini 15 tahun Aku cuma ngerubah pola makan Aku stop semua makanan inflamasi Dan aku ganti dengan makanan real food dan anti-inflamasi Vitamin juga penting banget Terutama vitamin D3 dan juga vitamin omega 3 Yang akan membantu mengurangi peradangan di tubuh kita Terus juga olahraga secara teratur Istirahat yang cukup Dan yang paling penting Ngurangin stres Bayang nggak, kalau misalnya kalian punya kulit seperti itu Kalian tetap harus aktivitas Terus dilihatin orang Belum lagi kalau ada yang bibirnya nyinyir Makin stres nggak tuh? Iya, pasti Gimana tuh caranya memaintain stres Di saat kalian stres ngeliat kulit kalian sendiri? Jawabannya cuma satu Belajar Belajar menerima keadaan Dibully, direndahkan, dihina Belajar sabar Belajar konsisten merubah gaya hidup Belajar menikmati proses Dan karena ini bukan penyakit yang sebentar Udah pasti akan datang, pergi, datang, pergi Jadi yang kelima Belajarlah untuk terbiasa Dengan begitu kamu bisa menemukan kedamaian di diri kamu sendiri Kamu nggak perlu lagi stres karena omongan orang Kamu nggak perlu stres dengan situasi Tapi kamu sudah bisa berdamai dengan diri kamu sendiri